Beli iPhone masih aja takut jatoh lah. Nih, kalau beli di Blibli, mereka berani ganti baru. Umumnya sih, beli iPhone di Indonesia, itu emang nggak ada yang namanya garansi hardware. Palingan ya garansi software aja. Atau garansi si itu tuh. Yang emang cuma garansinya terbatas aja. Eh, sampai hari ini kita dikasih tau sama Blibli, kalau Blibli ngasih garansi hardware juga. Jadi perlindungan maksimal selama 12 bulan secara free alias gratis. Makanya saya langsung kepikiran bikin video ini sekalian jelasin kenapa sih iPhone masih tetep diminatin sampai sekarang ini. Rame nih, belakangan lagi banyak bahas seri smartphone flagship killer. Nah, ini juga ada dari Apple. Yang produknya udah 4-5 tahunan, tapi masih banyak diminatin walau tanpa embel-embel apapun. Yes, iPhone 11 nih guys. Dulu harganya pas baru muncul sekitar 12-13 juta. Sekarang cuma 6 jutaan aja. Emang bagus om? Yuk langsung aja kita bahas. Let's go! Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya kenapa iPhone selalu laku keras ya? Padahal kalau dilihat dan spesifikasi dan performanya sering kalah sama pesaingnya. Malahan selalu ditunggu-tunggu terus kapan turun harganya. Misalnya nih, kayak iPhone 11 ini lagi jadi primadona banget nih padahal munculnya di tahun 2019. Iseng-iseng saya pas liat HP di BliBli, kok iPhone 11 lagi rame banget? Ternyata emang harganya lagi oke banget nih. Apalagi kalau beli iPhone di BliBli, dapet free garansi 12 bulan. Mau HP-nya kecemplung, keinjek, atau kesalahan pribadi lainnya, pasti diganti baru sama BliBli. Secara gratis, tis, tis, buh, belum pernah ada tuh di Indonesia yang garansinya kayak gini. Kalau kalian butuh buru-buru, ada fitur 2 jam sampai. Udah gitu, cicilan 0% bisa sampai 24 bulan juga loh. Misalnya kayak iPhone 11 ini 6 juta, bisa kamu bayar jadi cuma 200 ribuan doang per bulannya selama 24 bulan. Berasa puas dan aman kalau belanja di BliBli. Sama seperti puas pakai iPhone 11. Sekililing saya tuh banyak banget yang pakai iPhone 11 atau iPhone 11 Pro. Karena alasannya nggak jauh beda dari bentuk ke seri-seri terbarunya. Atau malahan ada netizen yang juga bilang sentuhan Apple tuh selalu menarik. Kita juga nggak bisa pungkirin sih, pakai iPhone itu emang ada gengsinya. Apple berhasil menciptakan image bahwa produk mereka itu premium dan stylish. Jadi nggak heran kalau banyak orang yang rela merogoh kocek lebih dalam buat punya iPhone. Meskipun dari segi spesifikasi, bisa dapat yang lebih tinggi di Android dengan harga yang sama, misalnya aja nih, Poco F6 yang belum lama hadir. Harganya mulai dari 4,8 jutaan. Chipsetnya kenceng banget, layarnya OLED dan RAM-nya besar. Kalau netizen awam dikasih pilihan mau iPhone 11 atau Poco F6, pasti ada aja yang milih iPhone 11. Aneh kan? Ya magicnya Apple di situ sih. iPhone 11 ini kalau kamu beli di Blibli, kan harganya 6 juta. Cuma dapet varian storage 64GB doang. Udah gitu RAM-nya cuma 4GB. Sebagai pembanding, ITEL RS4, smartphone yang harganya cuma 2 jutaan ini aja, RAM-nya 12GB, plus storage-nya 256GB loh. Bukan hanya itu, iPhone 15 Pro Max yang paling terakhir aja, RAM-nya cuma 8GB. Tapi pertanyaannya, kenapa bisa tetap kenceng ya? Jadi, Apple merancang sendiri hardware dan software mereka, mulai dari chipsetnya yang dioptimalkan dengan operating systemnya sendiri. Jadi, baik chipset dan OS, keduanya bekerja bareng dengan sempurna. Ibaratnya kalau Android itu mobil yang mesinnya dari satu tempat, bannya dari tempat lain, dan kursinya juga dari tempat lain lagi. Nah, kalau iPhone itu, seperti mobil yang semuanya dari satu pabrik aja. Jadi, pas rakitnya lebih presisi dan efisien. Sistem operasinya ini juga tahu cara memanfaatkan RAM yang ada dengan sangat efisien. Misalnya, aplikasi yang lagi nggak dipakai, bisa di-free sementara. Jadi, nggak ngabisin banyak RAM. Makanya, kenapa iPhone nggak banyak aplikasi yang running sewaktu kita pakai satu aplikasi aja? Ada plus minusnya lah ya. Salah satunya, kita kalau mau upload story, harus nungguin sampai bener ke-upload dulu. Kalau nggak, bisa lama uploadnya, atau bahkan ke-reverse aplikasinya. Dan yang utama juga, Apple ketat banget soal kualitas aplikasi di App Store. Aplikasi yang masuk harus memenuhi standar tertentu dan dioptimalkan buat jalan lancar di iPhone. Jadi, itu alasan utama kenapa, meskipun RAM-nya kecil, tapi kok kenceng-kenceng, aja dipakainya. Nah, dengan 6 juta sekarang di iPhone 11, kamu bakalan dapet apa sih? Pastinya dapet garansi dari BliBli, gratis. Mau kesalahan pribadi yang bikin rusak fisik, BliBli bersedia ganti baru. Nah, pasti pada nanya, kenapa BliBli berani banget? Garansinya beneran nggak tuh? Ya jelas berani, karena BliBli itu Apple authorized reseller resminya Apple, guys. Makanya, kalau kalian beli online dari BliBli, atau offline store-nya di BliBli, di Hello Store, BliBli Store, atau tukar tambah store, kalian berhak dapetin garansi kerusakan fisik 12 bulan, gratis. Pastiin aja ada stiker BliBli kayak gini nih, di box-nya. Jadi, kalian nggak perlu ribet lagi mikirin jenis garansi Apple. Ada garansi inter lah, garansi distributor lah, atau garansi si itulah. Itu mah garansinya sama aja, kayak yang Apple tawarin, cuma garansi software. Nah, kalau BliBli udah berani ngasih garansi hardware, dengan langsung ganti baru secara gratis. Walaupun ini kesalahan kamu sendiri loh. Kalau udah liat kayak begini, kayaknya garansi BliBli yang paling cakep ya. Mana pernah ada cerita di Indonesia, beli iPhone terus rusak, eh diganti unit baru. Baru di BliBli doang nih guys, yang kayak gini. Nah, lanjut ke iPhone 11, chipset A13 Bionic, yang masih sangat mumpuni buat kebutuhan sehari-hari. Bahkan buat gaming sekalipun, performanya stabil, nggak ada nge-lag dan panas berlebih. Baterainya juga tahan lama, bisa seharian penuh dengan penggunaan normal. Skor benchmarknya emang bagus banget pada masa itu ya, bahkan sampai sekarang pun juga masih tinggi sih hitungannya. Mulai dari Antutu benchmark skornya 896.989. Udah gitu, 3DMark benchmarknya, Wildlife Unlimited Overall Skor di 7926. Dan slingshotnya max out. Lumayan lah ini. Selanjutnya Geekbench 6 Single Core-nya di 1802 dan Multi Core-nya 4021. Pada GFX Meta, Aztek Ruin OpenGL High Tear-nya di 59 fps dan 1080p T-Rack Offscreen-nya 259 fps. Oke banget kan? Bahkan di kelas harga kisaran 5-6 juta, masih banyak yang skor Antutu benchmark di bawah iPhone 11 ini. Di tes main game juga asik banget loh dan kuat. Sekelas Genshin Impact aja masih bisa dimainin dengan lancar. Settingan high 60 fps pun juga gak ada masalah sama sekali. Terus PUBG Mobile jelas berjalan dengan lancar banget, gak ada nge-lag sama sekali. Oh iya, Pro Player Mobile juga masih milih iPhone, tetap jadi pilihan karena performanya yang konsisten. Optimasi gamenya yang baik. Padahal banyak smartphone Android yang juga punya spesifikasi tinggi ya. Sayangnya yang paling kurang dari iPhone 11 itu tuh ada di layarnya. Menggunakan layar LCD Liquid Retina. Jelas untuk dilihat pasti akan kalah dari OLED. Desainnya juga timeless dan build quality-nya juga gak main-main. Budi kaca dan frame-nya aluminium bikin iPhone 11 terasa solid dan premium. Bahkan setelah dipakai bertahun-tahun, iPhone ini masih tetap terasa kokoh dan stylish. Tapi jujur sih, bentuknya emang ngebosenin, apalagi bentuknya kalau kita lihat ke smartphone yang lebih murah kayak Realme 12 Pro Plus 5G aja udah elegan banget dan berasa premiumnya. Tapi ya namanya Apple, suka gak mau dengerin konsumen kayaknya ya. Terlalu pede sama produknya. Dan balik lagi ke kitanya, selalu aja dibeli. Laku mulu lagi. Oh iya, satu hal yang paling menarik juga ada di bagian kameranya. Hasil fotonya sih emang kalau mau diadu sama Android banyak yang lebih bagus ya. Mau videonya juga banyak yang bagus-bagus sekarang ini. Tapi soal postingan atau bikin video langsung di Instagram, iPhone itu selalu lebih cakep. Banyak juga yang sampai rela beli iPhone karena buat postingan di IG aja. Nah emang sih postingan direct Instagram lebih optimal di iOS daripada di Android. Ini bisa jadi karena pengembangan aplikasi lebih gampang ngatur aplikasi buat satu sistem operasi kayak iOS daripada Android yang variannya banyak banget. Hasilnya video yang di-upload dari iPhone ke Instagram jauh lebih tajam dan jernih. Stabil pula lagi. Buat para user lama, alasan setia dengan iPhone biasanya karena udah terlanjur nyaman dengan ekosistem Apple. Misalnya nih, buat mereka yang punya Macbook, iPad, dan Apple Watch, yang semuanya sinkron dengan iPhone. Pindah ke Android berarti harus ada pesi lagi dengan sistem yang baru. Tapi kalau soal ekosistem, Huawei juga gak kalah simpel dan mudahnya. Nah, jadi bingung kan? Kenapa sih iPhone selalu jadi pilihan utama khusus anak muda? Apalagi yang peduli sama penilaian orang. Tapi yang gak bisa dipungkirin juga ya, faktor lainnya adalah nilai harga jualnya lagi. iPhone dikenal punya nilai jual kembali yang tinggi. Jadi kalau kamu beli iPhone 11 sekarang, beberapa tahun ke depan masih bisa dijual dengan harga yang lumayan. Ini salah satu keuntungan besar yang jarang ada di ponsel Android. Jadi meskipun awalnya keluar uang agak banyak, tapi masih bisa balik modal sebagian kalau mau ganti iPhone baru. Malahan iPhone 5 aja, yang udah gak update sekarang, masih punya nilai jual di mata orang-orang. Yang penting iPhone. Nah, sekarang menurut kalian gimana? Dengan harga 6 juta di Blilby, terus free garansi 12 bulan, bisa nyicil sampai 2 tahun dengan 0% tanpa biaya admin, kamu dapet smartphone dengan performa mumpuni. Kamera yang juara, desain premium, dan ekosistem yang solid. Mungkin dari segi spesifikasi, di atas kertas kalah sama Android. Tapi pengalaman pengguna dan nilai tambah lainnya, bikin iPhone tetap unggul. Gimana? Udah ada alasan buat ganti ke iPhone 11? Atau mungkin kamu salah satu dari banyak orang yang udah lama pake iPhone, dan gak mau pindah ke lain hati? Apapun pilihannya yang penting disesuaikan dengan kebutuhan dan budget kamu. Dan kalau akhirnya kamu pilih iPhone, bagus kok. Asal sesuai juga penggunaannya. Kesimpulannya, meskipun dari segi spesifikasi iPhone sering kalah saing, tapi ada banyak alasan kenapa banyak orang tetap setia dengan iPhone. Mulai dari user experience-nya, branding, keamanan, resale value yang tinggi, sampai ke gengsi. Dan dengan harga iPhone 11 yang sekarang lebih terjangkau, gak ada salahnya buat kamu coba dan rasakan sendiri kelebihannya. Siapin aja budget 250 ribuan buat dicicil selama 24 bulan, tanpa biaya kalau belinya lewat BliBli. Free garansi 12 bulan itu loh yang bikin saya kagum. Gak usah takut rusak sama sekali. Bakal diganti baru. Ada fitur 2 jam sampai juga. Mantep kan? Puas deh kalau belanjanya lewat BliBli. Baik guys, demikian video mengenai iPhone 11 ini. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Emang gak ngecewain sih.